Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semua Salam om sosial Nama budaya salam kebajikan Balik lagi di channel youtube Afib Safib pakar bola Mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan Sekali lagi teman-teman Yang nonton video ini Gue mengucapin terima kasih Yang udah nonton like, komen, dan subscribe channel youtube gue Dan gue juga mengucapin Selamat menaikan ibadah puasa Selamat ngabuburit Selamat berbuka puasa Buat kalian yang sedang nonton Di waktu kapanpun Nah hari ini gue masih mau bahas Drawing UCL Ya Kocokan Liga Champions Dan Berapa peluang Teman-teman Atau berapa peluang klub-klub yang akan lolos Siapa-siapa aja yang akan lolos Dan seperti apa nanti drama yang terjadi Nah terutama Ya gue bakal bahas Barcelona yang bertemu Dengan Paris Saint-Germain Dan gue juga bakal bacain Mau ngasih tau ke lu semua Reaksi-reaksi pemain ketika Setelah drawing Bertemu dengan Paris Saint-Germain Jadi Bisa keliatan disitu Siapa yang mentalnya bagus Siapa yang mentalnya jelek Jadi nanti gue bakal kasih tau Reaksi pemain-pemain Barcelona Karena akan bertemu dengan Paris Saint-Germain Kalau gue udah jelas Gue juga ngajak lu untuk optimis Untuk pede Mengebu-gebu ketemu Paris Saint-Germain ini Buat gue Klub haram Klub terkutuk Buat disiarin Buat kita tonton Buat kita nikmatin Ya Siapa yang ngefans sama Paris Saint-Germain Coba Maksud gue Untuk klubnya Ngefans sama klubnya Apa filosofi klub Paris Saint-Germain Karakternya apa Apa yang ditampilkan Paris Saint-Germain Apa Kalau lu gak suka Atau cinta sama Mbappé Sama Ronaldo Karena Ronaldo irisannya ke Mbappé Mbappé irisannya ke Paris Saint-Germain Kalau bukan karena Mbappé Kalau bukan karena Messi dulu Kalau bukan karena Ramos dulu Kalau bukan Karena Asraf Hakimi Maroko mungkin Cuman player-playernya doang Yang kita seneng gitu kan Tapi secara tim Secara filosofi Gak ada artinya Gak bisa dinikmatin Jadi Kita bakal bahas Satu persatu Peluang Siapa aja yang akan lolos Yang pertama Langsung aja Bayer Munchen Lawan Arsenal Sesuai prediksi gue Dia akan bertemu Ya Karena Memang secara apapun Bayer Munchen ini Di atas Arsenal Bahkan di saat Arsenal Prime 2004-2005 Itu Arsenal masih tetap kalah 3-1 Di Allianz 1-0 Dari Ongri Di Highbury Jadi Tapi Yang bikin menarik Adalah Thomas Muller Yang bikin video reaction Kayak ke Hevertz Kita Teman Kita akan bertemu nanti Kedua tim Mempunyai kualitas yang bagus Stadion yang bagus Masing-masing Maksud gue Lo kan Saywer Muller Lo juga mesti inget Kalau Munchen lo Gak se-Munchen dulu Dan Arsenal Gak se-Arsenal dulu Yang sering lo bantai Arsenal sekarang Lagi prime Arsenal sekarang Lagi udah kebentuk Tau polanya harus kayak gimana Tau cara jalanin sistemnya Kayak gimana Dan Munchen sekarang Lagi turun Munchen sekarang Lo di bawah Bayer Leverkusen Di Coppa Bukan Coppa Di Piala Jerman Juga lo udah kalah Dan memang Satu-satunya harapan besar Ini di Liga Champions Tapi Arsenal yang lo hadapin Bukan Arsenal yang dulu Dia punya Sekarang Saka Dia punya Martinelli Odegaard yang bagus Di Declan Rice Yang lagi Maksimal terus Ya Di belakang Saliba Mungkin David Raya Yang dibilang Prime Buffon Walaupun agak berlebihan Tapi Yang lo harus tau Gak serem lagi Video-video yang lo buat Thomas Muller Dan Bayer Munchen Ya Jadi Arsenal ini Berada di urutan ketiga Presentasi Jadi Ada presentasi Lembaga survei Yang mengatakan Bahwa ini adalah Presentasi Tentang Siapa aja yang bisa Menjuarai Liga Champions Di atasnya ada Manchester City Manchester City Nomor satu Nomor duanya Real Madrid Nomor tiganya Arsenal Nomor empatnya Bayer Munchen Barcelona ada di Ketujuh Tujuh dia cuman di atas Dortmund Atau di atas Atletico Madrid Jadi Gak ada yang gak mungkin Arsenal tetap bisa Mengalahkan Kalau dia disiplin Kalau dia ngotot Mentalnya Udah kebentuk Kayak Bola sekarang tuh Kayak Yaudah nih saatnya Revenge Saatnya Balas Kekalahan-kekalahan yang dulu Jadi gue masih Yakin Arsenal Masih mampu Mengalahkan Ada satu lag Dimana Arsenal Mengalahkan Bayern Harusnya bisa Harusnya bisa Ya Itu Kalau Arsenal Bayer Munchen Atletico Madrid Dortmund Ya Dua-duanya Kayak Ya lagi Yaudah Atletic Cuma sekarang bisa Memangin ball position Bisa lebih press di atas Gak cuma nunggu di belakang Cuma Kita lihat Atletico apa yang ditampilkan oleh Diego Simeone Nanti dia udah bisa ngalahin inter Yang Manchester City aja Berjibaku Tapi Ya bro Walaupun Sampai-tetap Sampai final Mainnya Alot Ya itulah Atletico Madrid Musuh Alot Ya Atletico Lebih Alot lagi Musuh Main Atraktif Aja Atletico Alot Jadi Bagan tersebut Harusnya Kalau Atletico lagi Itu bakal banyak Liga Spanyol lagi Yang Lembus Nah Berikutnya Ada Manchester City Madrid Apakah Madrid Akan kejepit Atau City Akan mati Beda Beda Sekarang Madrid sekarang beda City yang sekarang Udah sama plus Haalan Ya ditinggal gundo Tapi ada Kovacic Ada Foden yang Jadi bocah ajaib Ada Rodri Yang jadi big game player Ya Tiba-tiba dia Menjadi orang yang Menjadi penentu Di match-match besar Tapi Madrid sekarang juga Madrid yang tanpa striker Dia bisa masukin Joselu Kapanpun Rodrigo Vini udah cair Dan Madrid sekarang Ada Jude Bellingham Yang gue gak bisa benci Secara melihat permainan Bellingham Main bagus banget Dan dimana Ada drama lagi Bellingham Haalan Pernah satu klub Di Dortmund Ya Madrid Tahun lalu Di bantai 4-0 Jadi Ini dramanya Bakal seru Vini ketemu Walker Yang dimana bilang Vini bisa ngacak-ngacak Back-back terbaik Liga Inggris Tapi di pertemuan terakhir Ketemu Walker Masuk kantong Vini yang sekarang Udah lebih dewasa lagi Walaupun emosinya masih belum stabil Walker juga pemain senior Yang Kayaknya ngerti Kalo ketemu pemain yang cepet Ketemu pemain yang pelan Ketemu pemain yang bagus Harus ngapain Dengan jam terbangnya Dengan kapasitas sebagai kapten Jadi ini Madrid Kalo ku bilang Gua masih bener pengen Ketemu Ngeliat dia di semifinal Tapi yaudahlah Bahkan mungkin Kalo salah satu yang menang Antara Madrid Dan Manchester City Itu bisa Kandidat terkuat Juara Menurut gua seperti itu Dan yang terakhir Barcelona Ini saat yang Kalian tunggu-tunggu Apa saja reaksi Pemain Barcelona Ketika melihat Drawing Liga Champions Berhadapan dengan Paris Saint-Germain Kita mulai dari Robert Lewandowski Langsung dari depan aja Gua Karena gua seneng Lewandowski ini Langsung pengen Lewandowski mengatakan Saya yakin Kami akan bermain Lebih baik Melawan Paris Saint-Germain Saya pikir Kami akan bermain Di semifinal Tuh Mental Langsung aja Bukan ekspektasi Bukan harapan Tapi Keyakinan Alam bawah sadar Dan Track record Yang Lewandowski punya Gua cukup seneng Dengan reaksi Lewandowski Ada juga Rapinya Rapinya Walaupun gak Terlalu pengen Gua denger Tapi gua mau ngasih tau Kalau rapinya bilang Ada delapan tim Yang sangat Difavoritkan Kami tau Lawan manapun Akan menjadi sulit Dan PSG Tidak terkecuali Tapi kami tau Apa yang bisa Kami berikan Untuk menang Eh normatif Masih normatif Arauho Arauho mengatakan Mbak Peh adalah Pemain hebat Dan bagi saya Dia adalah pemain Yang paling berbahaya Dalam situasi Satu lawan satu Saya tidak tau Posisi apa yang Saya mainkan nanti Tapi saya tau Kualitas Kilian Mbak Peh Jadi Gua setuju Dengan arauho Mbak Peh kalau Satu lawan satu Bakal ribet Adanya Jadi harus ada Cover terlebih Jangan cuma satu Orang Atau bahkan Sekalian Mbak Peh ini Bukan Messi Dia harus menerima Umpan dari Lini tengah Dia bukan pemain Yang nyari bola Dia bisa asis Dia mengumpan Sonosini Dia ngatur ritme Enggak Dia nunggu Dia menerima Umpan Kalau umpannya itu Enak Dia jadi buas Banget Kalau umpannya itu Bagus Dia jadi Licin banget Jadi Kalau emang Menutup Mbak Peh Tutup dulu Kerannya Tutup dulu Lini tengahnya Dan lini tengah Menurut gua Barcelona bisa unggul Ih Mengebu-gebu kali Christensen Ini Safi bilang Christensen ini bukan Pengganti Buske Tapi sejauh ini Dia adalah Pilihan terbaik Untuk lini tengah Jadi banyak Gua gak perlu Takut Sama apapun Yang Terjadi nanti Gua bahkan Udah nyiapin Kalau Dembele Golin Drama-drama itu Pasti ada Dembele Golin Dia selebrasi Tadi gak selebrasi Gua udah siapin Itu bakal terjadi Jadi Gua sangat menantikan Drama ini Lemin Yamal Lemin Yamal Ini yang bakal Kalau ke depan Ketemu Mendes Belakang Ketemu Mbappe Lemin Yamal Sebenarnya Semua tim Di perempat final Liga Champions Itu sangat rumit Tapi Kami tahu Ya Pertandingan Melawan PSG Kami akan bermain Seperti melawan Napoli Good Dan kami akan Mencoba Maju ke babak Berikutnya Bagus Lemin Yamal Lu ingat ya Depan lu Mendes Larinya kenceng juga Tapi defense Tidak terlalu bagus Belakang lu Dembele Belakang lu Mbappe Kalau bisa Kalau bisa Jangan sampai hilang bola Diambil Dan direbut Mbappe Tapi Cara menghentikan Mbappe Walaupun Satu lawan satu Itu susah Ya keran Yang ditutup VT-nya Siapa Verratti Disitu Gundo Masih di atas De Jong Masih di atas Vermin Lopez Masih bisa Mengebu-gebu Ya Oke Jadi Pertandingan terakhir Lewandowski Lewandowski lagi Kayak Lawan Paris Saint-Germain Ini bukan Cuman tentang Mbappe Banyak pemain Seperti kayak Dembele gitu Gue pikir ini Pertandingan yang Sangat emosional Oke 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 Nah Joel Felix juga Memberikan respon Kami tahu sulitnya Bermain melawan Paris Saint-Germain Mereka punya tim yang bagus Mereka berlatih dengan Pelatih yang baik Pemain-pemain yang hebat Tapi menurut saya Memainkan leg kedua Di stadion Itu merupakan Keuntungan Dan hal yang baik Buat kami Jadi Ini pemain Bagus-bagus semua Pemain Gak ada Pesimis Gue gak mau denger Pemain-pemain pesimis Karena kabarnya juga Nanti Di saat Bertemu Paris Saint-Germain Pilar-pilar Di lini tengah Sudah mulai comeback Jadi Gue juga gak ngertau Ini sebuah keuntungan Atau sebuah kerugian Cuma kalau Untungan Keuntungan endurance Keuntungan tenaga Harusnya Ini Menjadi hal yang baik Buat Barcelona Karena kemarin Verminggundo aja Bisa gol cepat Verminggundo bisa Membongkar Napoli Jadi Gue gak tau Nanti PR lagi Salvi Dan Asistennya Untuk meracik lagi Apa yang harus dilakukan Lawan Lawan Paris Saint-Germain Jadi Gak ada waktu Paris Saint-Germain ini Gue bukannya Barcelona Pesimis Nanti bakal kalah Sampai siapapun Karena Tanggung Gak ada Gak ada waktu Buat nyerah Ini Paris Saint-Germain Klub haram Sikat Ya lo ketemu Kalau menang Lawan lo Nanti Dortmund Atau Atletico Madrid Bisa kok Kalau ditung-itung Secara matematis Bisa 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 Gak ada Kata nyerah Jadi itu aja Kalau dari reaksi Karena Kemarin banyak yang dipanggil-panggil Timnas Sepahu kubar sih Bawasanya dipanggil oleh Timnas Senior Di Spanyol Jadi Gak apa-apa Buat jam terbang Cuma jangan sampai Jangan sampai Cedera Sekarang kita bedah Paris Saint-Germain Yang Minggu lalu Dia imbang Lawan Remis Dan Kemarin baru menang Di Perempat final Melawan Melawan Nice Kita lihat Siapa aja sih Yang bikin gentar itu siapa Maksud gue Nah Keeper Donnarumma Donnarumma Ayo Siapa yang cinta Sama Donnarumma Kalau bukan Lu beneran keeper Bukan Karena sosoknya Karena perilakunya Siapa yang cinta Siapa yang Dibikin diberkah AC Milan Ditinggalin Dibilang dolar rumah Dilemparin duit dolar Ya Sebelah kanan Ada Nuno Mendes Oke Ini pemain cepat Kita ketemu Lemini Amal Sebelah kiri Maksud gue Belardo Lucas Hernandez Di tengah Hancur Amal Lewandowski Udah Hancur Felix bisa masuk Ferran Bahkan bisa masuk Zaid Emery Bisa jadi Astrafakimi Disitu Alah Astrafakimi Ketemukan Seloh Ketemu Felix Pusing Pusing lo Vitinya Fabian Ruiz Ferrati Kili Li 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 Korea Nah Gak kedengeran Namanya Gak kedengeran Gak Gak Diperbincangkan Juga kok Sama Sportcaster Sama Pandit Gak diperhitungkan Juga kok Gak ada Katanya Dembele Oke Punya speed Ya Taruh Cancelo Disitu Kasih tau Kalo Cancelo kan Gajinya Gak gede Di Barcelona Dipinjemin Dia gak mikirin duit Main bola Tuh Pake hati Pake hati Kasih tau Goncalo Ramos Injek Pau kubar sih Masukin Kantongnya Tuh Concelo Ramos Ya Arauho Tabrak-tabrakin Bape Sikat-sikatin Udah Ame konde Ya lewat lah Sekali dua kali Cuma Jangan sampe Keseringan Lewat Bape doang Yang bayah ini Dembele Masih bisa diredam Ya Udah Gitu aja Sekali lagi Mengingatkan Buat fans Barcelona Gak ada yang perlu Dikawatirkan Dan ditakutkan Kalo bukan Kesalahan sendiri Kalo bukan Kewaspadaan sendiri Waspada juga perlu Tapi Ingat Ingat Seingat Ingatnya Di atas kertas Di dalam sejarah Ya Secara kualitas Sejarah dunia Di tulisan Seluruh Tulisan sepak bola Barcelona itu Di atas Paris Saint-Germain Pamos Ya Gak ada Gak ada Gue kalah sedih Gue kalah kecewa Tapi gue udah siapin Dembele golin Buat Barcelona Tapi Gue gak mau ngeliat Paris Saint-Germain Ada di Melangkah jauh Di Liga Champion Vamos Vamos Tidak ada di